Kerajaan Inggris kini tengah dalam kondisi gawat pasca kepergian Pangeran Philip, J. Kofedinberg, suami Ratu Elizabeth II Pasalnya, segala tugas yang dulu menjadi tanggung jawab mendiang, kini belum ada yang mengambil alih Padahal, jumlah tugas tersebut bisa mencapai ratusan per tahun Kondisinya semakin buruk lantaran belakangan, kerajaan yang telah berusia ribuan tahun ini malah ditinggal oleh sejumlah anggota keluarga inti Siapa lagi kalau bukan Pangeran Harry dan Meghan Markle, istrinya Dengan alasan ingin hidup mandiri secara finansial, pasangan Duke and Duchess of Sussex ini pergi begitu saja meninggalkan istana sejak awal tahun 2020 lalu Dan kini mereka pilih tinggal serta menetap di Los Angeles, California, Amerika Serikat Padahal, konsekuensi dari pengunduran diri Duke and Duchess of Sussex itu begitu membebani kerajaan Bagaimana tidak, ada lebih dari 500 pekerjaan di Duke and Duchess of Sussex per tahun yang harus diristribusikan ke anggota senior lain sejak mereka memutuskan hengkang dari istana Ditambah lagi dengan salah satu adik Pangeran Charles, yakni Pangeran Andrew, Duke of York, yang mundur dari tugasnya setelah wawancara Newsnight tentang persahabatannya dengan Jeffrey Epstein, narapidana kasus pedufil Mau tidak mau, berbagai tugas Pangeran Andrew setelah pengunduran dirinya, tentu juga perlu didistribusikan Jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin kondisinya bakal semakin memburuk Pasalnya, hal itu sangat berkaitan erat dengan performa monarki Inggris dalam memberikan pelayanan kepada publik Dan segala permasalahan ini menjadi darurat untuk segera diatasi Oleh karena alasan itulah dikabarkan bahwa Pangeran Charles dan Pangeran William mengadakan pertemuan agar dapat segera mengatasi permasalahan tersebut Kabarnya, pertemuan tersebut dipimpin oleh Pangeran Charles, anak sulung Seng Ratu Lantas, hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah, kenapa bukan Ratu Elizabeth II sendiri yang memimpin pertemuan tersebut Mengingat, Seng Ratu lah yang selama ini menjadi kepala keluarga kerajaan Inggris Kemudian, kenapa musti Pangeran Charles yang memimpin pertemuan darurat itu Kenapa bukan Pangeran William saja? Toh Pangeran William juga pewaris takhta Seng Ratu Meski dalam garis suksesi, Pangeran William berada di bawah Pangeran Charles, ayahnya Bahkan, publik Inggris juga lebih menginginkan Pangeran William yang menjadi raja ketimbang ayahnya, Pangeran Charles Keinginan itu diketahui setelah jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei Delta Pool pada 31 Maret hingga 1 April 2021 Di mana Delta Pool mewawancarai 1.590 orang dewasa sebagai responden Hasilnya, dilaporkan bahwa masyarakat ingin agar Pangeran Charles yang saat ini adalah putera mahkota, supaya menyerahkan takhta kepada Pangeran William Hasil survei tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Pangeran Charles Padahal, dirinya telah berusaha mati-matian untuk memulihkan citranya dalam 20 tahun terakhir Pemulihan itu merujuk pada keputusan Pangeran Charles bercerai dari Putri Diana pada 1996 dan kematian Princess of Wales setahun kemudian Sekadar informasi, pasca Pangeran Philip mengangkat, disebutkan bahwa suksesi kerajaan Inggris menjadi isu terhangat belakangan ini Adapun berkait pertemuan darurat tersebut, sepertinya Ratu Elizabeth II juga pasrah saja kepada calon penerusnya Termasuk soal Pangeran Charles yang dikabarkan memimpin pertemuan darurat tersebut Mengingat, jauh sebelum muncul isu suksesi kerajaan Inggris akhir-akhir ini Ratu Elizabeth II juga telah menunjukkan sinyal bahwa dirinya akan menyerahkan takhta kepada Prince of Wales, Pangeran Charles, putera sulungnya Bahkan, berdasarkan pemberitaan Tempo, 27 November 2019 lalu, Pangeran Charles telah disiapkan untuk menjadi Raja Inggris 2021 Di mana Seng Ratu genap berusia 95 tahun Jika itu benar-benar terjadi, maka itu artinya tak butuh waktu lama lagi bagi Pangeran Charles untuk naik takhta Kendati demikian, keinginan publik Inggris yang lebih menginginkan Pangeran William menjadi Raja Pasca Ratu Elizabeth II turun takhta, pun tak bisa diabaikan begitu saja Terlebih di era monarki modern seperti sekarang ini Keinginan rakyat juga mesti didengar dan dipertimbangkan Sementara itu, terkait survei tentang isu suksesi kerajaan Inggris Ada pendapat menarik dari Graham Smith, CEO sebuah kelompok anti-monarki bernama Republic Seperti yang diwartakan Liputan 6, 20 April 2021 Menurutnya, apapun hasil survei, Pangeran Charles akan menjadi Raja Kendati begitu, namun Graham Smith punya catatan menarik tersendiri Dia mencatat bahwa jajak pendapat itu menunjukkan masyarakat ingin adanya pilihan Jurang yang besar di antara generasi memperlihatkan bagaimana kerajaan terputus dari dunia modern Papar Graham Smith, menambahkan Tapi entahlah, apakah Pangeran Charles atau Pangeran William yang akan menjadi Raja Pasca Ratu Elizabeth II turun takhta Namun, terlepas dari siapapun yang nantinya akan menjadi Raja Semoga dapat diterima dan didukung oleh semua pihak Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih